Karena korban dari pemerkosaan, korban dari pelecehan, korban dari papa yang meninggalkan, laki-laki yang menyakiti dia Terkungkung dengan yang namanya bokep, pornografi gitu kan Itu dalam dia berpikir, konsentrasi, bekerja, itu tuh bener-bener kalo dites itu levelnya jadi dibawah dari normalnya Rusak otak, itu bener Kenapa? Karena kan setiap hari apa yang lo konsumsi, lo kenapa liat-liatan gitu? Parusan, parusan Dia kayak terkesimauan liat lu dok Oh gue masih pinter ya Halo semua yang lagi nonton Brave Talk, iklan dulu bentar ya Jadi saya mau kasih tau, minggu ini tanggal 17 Desember 2023, jam setengah 11 siang, Raja Wali Church akan mengadakan Natal Onsite Dimana sih tempatnya? Di Creative Space Winter, lantai 4 Sekali lagi di Creative Space Winter, lantai 4, jam berapa? Jam setengah 11 siang So, kalo temen-temen belum punya tempat Natalan dan mau hadir di Natal kami, kami tunggu and see you there, God bless you Ya selamat datang lagi ya, bersama kita di Brave Talk ya Akhirnya Akhirnya Ini season 2, emang agak sedikit ngedrek-drek, namanya juga pelayanan ya Ya Pasti banyak cobaan ya Betul Tapi kita udah ada di studio baru nih, well Ya Suara saya gak ngegembang dikit, karena belum beres sepenuhnya ya Enggak lah, itu udah oke lah di bener-bener tadi Cuman Cimer emang kebetulan kan sering keliling dunia, bro Waduh, keliling dunia Jadi kita susah nyari waktunya Amehinin aja, ame Udah Gak perlu menurut gue mah Gak perlu ya Dari keluar angkasa Iya Si Koandre juga udah risen jadi gembala Gua akhirnya ngegantiin Mulai lagi ke depan Tapi yang gembala tetap sama Tetap Cimeyer Tapi gimana tuh status itu? Yang ke depan gua udah mulai kotbal Ya tapi hari ini, well Kita kan kedatangan Kak Sandy nih, sama Cimeyer Cimeyer kalo belum tau adalah istri dari Koandre ya Ya, Koandre itu adalah gembala kita Yang kurang seru ya Korup juga Korupsian sistem ya Ci, ya pasti Iya Ya, sama biaya proyektor Makanya proyektor kita agak kurang bagus A-ah-ah, jangan pecah ya Bagi ngebut Kurangnya tuh, kurangnya tuh, itu korup kemana kita ya Geri aja kecil aja udah dikorup Coba kok Andre gimana? Coba, iya kan? Ini kita becanda ya, jangan susah-susah banget lah Korupnya sama yang gede kok gak kecil Jadi gue disini, gue diadili nih buatnya Ada Cimeyer, ada Kak Sandy Dan kita bakal cerita-cerita hari ini Dari perspektif perempuan ya, Wael Kalau biasa laki-laki gue yang melakukan kejahatan gitu, Wael Emang ini perempuan, perempuan kejahatan juga? Gue sih ngelakuin perempuan Kak Sandy sih, gue gak takut Jadi kita dikirimnya sama Kak Andre yang beberapa list ya Pelakuan-pelakuan Kak Sandy Ini harusnya mah di penjara ya Masih gue, kenapa masih berpihara gitu Penjara atau dilempar ke neraka sekalian Iya, bener-bener Masih ini anaknya udah lumayan gede itu 20 berapa tadi? 23, yang pertama Yang kedua 17, ketiga 15 Itu mah membetikan umurnya dulu banyak banget Anak-anaknya juga banyak juga umurnya Tapi gak keliatan kan mukanya ya Lu jangan salah ngomong lu Masa lu mau bilang keliatan Mau bilang enggak juga akan kita bohong Ya lu yang jujur aja lah Lu berapa sekarang berpihara di umurnya? Iya mau 49 49 Dijepak gak dengan umurnya? Lu gak boleh lu nanya-nya Gue gak apa-apa aja Ini bicara wanita jangan sempat Gak apa-apa Gak apa-apa kalo gue sih, May Soalnya kemarin lalu juga sempat ada trauma juga Tangan kesetaraan gender ya kalo gak sempat Objektifikasi wanita gue Beda ya beda ya beda ya Gak apa-apa ada yang salah Jadi hari ini kita mau fokusnya ke pengalaman Cimeyar ini disini sebagai penengah gitu Ya jadi disini saya melihat ya Ini lumayan gelap juga nih kehidupan dek ACNI Saya di list-list ini ya Iya sih kok Andre detail banget ya Dan yang sebetulnya yang jadi permasa lukepenasa sih Yang jadi konsensinya adalah gimana caranya bisa pulih dari semua hal Kita ngomong pulihnya tuh Kenapa bisa pulih? Maksudnya kalo misalkan saya ada di posisi itu belum tentu saya bisa Ada disini mungkin ada di Penjara? Cepat itu bagus mungkin Iya iya bagus ya Masih hidup lagi Kalo gak saya ini gimana? Sebenernya awalnya sih saya juga gak percaya gitu ya kalo saya bisa pulih ya Karena dengan kondisi seperti yang pernah saya alamin itu Kondisinya tuh saya pikir saya juga udah mati saat itu gitu ya Tapi yang kalo ditanya kenapa bisa pulih Itu semua karena sebuah vision yang mama saya liat memang Jadi mama saya memang dalam kehancuran saya dan ketiga adik saya juga keluarga kami Pada saat papa pergi dari kita kecil gitu ya Waktu itu kan mama saya juga belum kenal Tuhan kan Tiba-tiba kan memang waktu itu memang mengalami Tuhan Justru dalam kehancuran dia sebagai seorang istri ditinggal papa, ditinggal suaminya Dan berjalannya waktu dia berproses kurang lebih 14 tahun totalnya Ya dia menaruh visi itu di dalam kehidupan kita anak-anaknya gitu loh Salah satunya kan saya anaknya empat kan saya cewek sendiri adik saya tiga cowok Ya dan keyakinan dari seorang ibu itulah iman dari seorang ibu itulah yang melahirkan anak-anak yang akhirnya empat-empatnya dipulihkan Ya termasuk saya gitu ya jadi memang itu semua kuasa doa sih Kalau mungkin gak ada mama saya yang sebagai pahlawan iman di keluarga kita ya Gak tau deh nasib kita Karena saya sendiri sudah menghadapi maut kan berkali-kali seperti itu Cuman memang itu memang ada kuasa Kalau menurut saya nih bahasanya nih kayak supranatural yang terjadi yang membuat saya juga surprise gitu ya di titik akhir Dari saya harusnya mati waktu itu nabrakin diri bersama dua temen saya dalam kondisi mabuk Tapi kok luput gitu loh dari kecelakaan padahal tuh jaraknya tuh jauh gitu loh dari yang namanya Semanggi sampai ke Bekasi tuh kan jauh kilometernya kan Dan saya lagi mabuk muntah-muntah ngeliat garis putih Tiba-tiba sampai di satu perumahan yang saya tinggal disitu waktu itu Jakapermai Itu di daerah Minangkabo di depan area kompleks kita gitu ya Itu siapa nyetir? Kalau dari situ aja kan saya berpikir tuh kan pasti ya pasti malaikat Tuhan lah yang nyetir Kalau saya udah gak bisa nyetir lah orang saya pusing banget Udah muntah-muntah gak bisa liat jalan ke depan pikiran saya kalau gak nabrak tronton Nabrak tiang listrik gitu itu bayangan saya sih Dan saya memang udah punya bayangan waktu itu kan saya memang pada waktu bunuh diri yang terakhir itu kan saya ajak dua temen saya ya Saya pikir wah pasti nanti asik nih kuburan rame yang mati bertiga gitu kan Kalau gue mati sendiri kan gak seram yang mati bertiga kan Jadi sampai udah ngebayang kayak gitu gitu ya Waktu itu di jaman saya korannya yang top kan kompas, suara pembaruan, pos kota, radionya prambos gitu ya kan Mas Teng atau apalah jaman saya kayak waktu dulu itu jadi saya pikir wah udah heboh nih gitu ya yang mati tiga orang gitu ya Viral ya kan Wah saya bangga loh malahan saat itu dan saya bilang uh mampus loh orang tua lo ya Dan saya cuma punya pikiran gitu mampus loh nanti lo liat ya kalau gue udah mati lo dateng ke kuburan lo nyesel lo nyanyain gue Cuman kepengen memuaskan yang namanya kebencian dan dendam saya aja gitu saya tuh di batin ngomong begitu Ntar lo nyesel lo nyanyain gue lo biar mampus lo semua gitu Dan sampai akhirnya saya ya gitu lah mengorbankan dua temen saya untuk mati bersama saya makna mereka ngeplak kepala saya waktu sadar Wah gila lo sen lo lo mau bunuh kita? Dia juga nyadar kok kita ada disini gitu dari sejarak jauhnya seperti itu kan Semanggi Bekasi kan Ya saya bilang ya gue gak tau juga Nah tapi saya disitu di setengah mabuk saya ya Saya tuh gemeteran gitu loh Gemeteran kebayang gitu ya sirena ambulan Gak tau kenapa tuh kayak kepikirnya sirena ambulan yang nyium-nyium-nyium Waduh gue tadi kalau gue mati gue masuk mana ya Selama ini tuh saya nganggep orang ngomong surga neraka tuh ah bohong Karena dari kecil saya suka dibohongin kan masalah sinter kelas itu kan Lu kalau nakal-nakal ya ntar sinter kelas wal tepit dateng lu Katanya nanti dimasukin karung dibuang ke laut Nah namanya anak kecil kan percaya kan Nah saya pikir surga neraka itu sejenis kisah sinter kelas yang surga tepit yang pernah saya ngerasa dibohongin kan Ah paling cuman ngomongin neraka aku nakutin doang Jadi logika saya tuh gak bener Ah surga neraka cuman fata morgana gitu ya Malah saya dulu yaudah kalau gue suruh pilih surga neraka gue lebih milih Neraka lah gue bilang gitu Dulu gitu kan kan gak tau ya Abis saya liat mama saya pulang dari sekolah kita bertobat malah aneh Pake baju putih-putih buka jadi gak dandar Kan serem ya kayak pucat gitu kan Kenapa dia gak dandar kak urusannya dari sekolah kita Kenapa dia gak dandar Itu kan ada sebuah pengajaran yang begitulah Jadi melepaskan semua kedandingan Gak boleh make up-make up dan segala macem Emang ada pengajaran kayak gitu kak? Ya ada lah Apaan namanya kak? Gue gak tau juga gue gak pernah ngikutin Polos ya Polos itu indah gitu Polos itu indah ya Itu nyokap yang namanya sebelum sekolah tuh Perlengkapan make up itu seperangkat gara-gara Pengen belajar make up kan sebuah bokap balikan Ya biar udah belajar make up bokap gak balik-balik juga Itu sampai dibuangin dia pulang pucat gitu Jadi gue pikir Ih orang kalau bertepat kayak gitu ya Jadi gak ada warna-warninya dong di sorga putih semua Sekarang masih make up gak kak? Nah nyokap sekarang sih lebih cantik Di usianya yang 71 Lebih keren Kenapa? Karena sekarang udah berubah dong paradigma nya Makin tua makin cantik Gereja sesat berarti kak itu Gue gak berhenti bilang deh Gereja sesat Gak apa-apa lah kalau kayak gitu Siapa tau dia pikir Melepaskan tadi duniawi Iya Jadinya dia ngambil Lagian dari Ini aneh kan? Gak apa-apa lagi sih Pake budi-budi Gak apa-apa lagi Rambutnya panjang gak tuh kak? Rambutnya panjang gak? Untuk anak nongol rambutnya banyak Tapi kita balik lagi ke Untung masih kecil ya Berarti udah agak remaja Itu berapa tuh kak kira-kira? Sebenernya kalau dibilang remaja Belum lah aku kan pertama kali Bener-bener ngerasain yang namanya Sakit gitu ya Tau kalau papa dan mama Ada masalah tuh Umur masih 4 tahun Gitu jadi kondisinya Memang di usia 4 tahun itu Papa mama kan kerja Dua-dua kerja di Oil Company kan Perusahaan minyak Dan karirnya bagus gitu Tiba-tiba mama lagi pergi Papa pulang Bawa perempuan Gitu Bawa perempuan ke rumah Dan masuk ke kamar Kamarnya papa mama kan Tiba-tiba Papa pergi bawa koper gitu ya Saya walaupun masih kecil ya Udah mikir loh kok Papa pergi sama perempuan lain Namanya anak kecil Tetap dia pasti ngerti Ya walaupun tidak tersingkap Dengan detail gitu ya Saya di benak saya tuh Ada keles kesedihan Makanya saya langsung inget Oh pantesan papa mama kok sering ribut Cakar-cakaran Pulpukulan Terus papa loncat ke jendela Oh pantesan papa sering Pulang malam Iya berantem Lompat Lompat Iya dari jendela Sakit Nempel ya Habis itu nempel Itu kan bahasa gue umur 4 tahun dulu Anak kecil kan liatnya Spiderman Superman Gitu Ya jadi Aku pikir yaudahlah Kayaknya ini memang bermasalah fatal nih Ya singkat cerita Sejak itu Bener-bener tuh Gak pernah pulang Dan Dari umur 4 tahun Iya Sampai sekarang gak pernah ketemu lagi Sekarang kan udah almarhum Oh udah almarhum Cuman kan Umur 65 Tapi kan beliau kan pada waktu Tahun 89 balik lah Ceritanya tuh panjang Lewat proses 14 tahun itu Akhirnya puli bener bertobat Jadi sebenernya yang puli bukan Bukan saya duluan Papa saya duluan Dia balik ke rumah tuh kak Iya balik ke rumah Emang kadang-kadang laki Kalau udah gak asik Belum susah sama perempuan juga Tadi balik ke rumahnya Bawa perempuan itu juga Bawa perempuan lagi Ya beda Mungkin cepat tau Laku gak ngomong yang mana Oh iya Soal banyak perempuan Ya gitu lah ya Mana dimana Tulang rusuk saya Tulang rusuk saya Ada dimana-mana Ya gitu lah ya Memang warna-warna kehidupan Tau gak lakunya Tau 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 Berarti merasakan hal itu Dan dia pulangnya 89 berarti umur berapa tuh kak Waktu itu saya udah umur sekitar 17an lah Wah berarti tapi menyimpan dari 4 tahun tuh 4 tahun ke 17 tahun berarti berapa lama tuh Ya kurang lebih dihitung lah matematik gue 4 dulu Ya maksudnya 14 tahun berarti Merahnya di McDo Berarti 14 tahun itu merasakan apa aja tuh Iya Jadi memang waktu pergi tuh 4-5 tahun itu Ya Jadi ngerasanya tuh yang pertama Kayak mencekam Terus kayak Dicampakan Sendirian Kesepian Karena saat papa pergi Mama kan juga Sibuk kerja kan Ya waktu mama pun berhenti kerja Terus langsung pelayanan gitu kan Jadi Ya saya sering sendiri juga gitu Jadi saya Seingat saya waktu masa kecil tuh Kalau papa kan emang gak pernah pulang Kalau mama pergi Saya dititip ke oma saya Nah adik saya ke nenek saya Jadi nenek tuh kalau dari mama ya Yang saya Ya kalau oma tuh dari papa saya Nah sebenernya Pada waktu setahunan gitu ya Saya tuh sempat ngalamin Sebenernya gak bermasalah juga Di dalam kesedihan tuh Kenapa? Karena saya ada oma Oma tuh perhatian banget deh Aduh bener-bener Menutupi semua kekosongan saya gitu ya Sampai yang namanya masakin Nyiapin semua kebutuhan saya Ngantar sekolah Tuh yang namanya saya deket banget sama oma saya Tapi itu cuman berlangsung setahun Dan oma saya tuh meninggal mendadak Dan meninggalnya itu lagi Menceritakan saya firman Tuhan Di saat saya mau tidur Dan itu lagi waktu itu Kumpul-kumpul keluarga Cucu-cucu lagi pada nginep semua Tante-tante om saya Oma tiba-tiba muntah darah Dan gak lama oma meninggal Nah Itu yang saya mulai lihat itu Titik-titik baliknya tuh Kehancuran hidup saya Sejak oma meninggal Itu saya kayak bener-bener Kehilangan sosok banget ya Orang yang sayang sama saya gitu Dan memang sejak itu gak ada yang care saya Saya diurusin pembantu demi pembantu lah Dan sebagainya Kayaknya udah termasuk mandiri Kecil-kecil kayak gitu Itu katanya diperkosa pembantu Gimana Kak maksudnya? Pelan-pelan Oh iya agak tua Tadi ada pembantunya selalu tadi Sebelas tahun ada pacaran dulu Ada apa-apa Ada perkosa pembantu Itu kan tadi masa kecil Nanti titik-titik Akhirnya itu menimbulkan Kembali lagi dong Tambah luka Tambah benci Dan pada waktu Kelas 3 SD ya Seingat saya ya Yang saya nih dari yang mamah nih Sering ngomong begini Ih nanti kalau kamu udah besar Ada laki-laki lo mau sama kamu Itu waktu kelas 3 SD Siapa yang ngomong tadi? Nenek saya Emang kenapa? Aku bilang gitu kan Ya karena kamu tuh Udah aib gitu loh Aib saya Waktu namanya anak-anak Aib Oh aib kenapa maksudnya Katanya Ya papa mama kamu kan pisah Itu kan memalukan gitu loh Jadi namanya keluarga kamu tuh Udah gak bersatu kan Udah berpisah gitu Nanti Kalau lakinya pun mau sama kamu Mana mau Ya calon mertua kamu Punya menantu kayak kamu Udah ngomonginnya gitu Waktu saya kelas 3 SD Ingat saya sering diulang-ulang gitu Udah punya Dikasih satu gambar yang Wah lu gak punya masa depan Jadi dari 3 SD Saya tuh udah punya pikiran gini Karena keluarga gue hancur Masa depan gue hancur Itu definisi kehidupan saya Dari 3 SD Gue udah hancur Dan begitu gue Punya bayangan itu Akhirnya bener tuh Sejak 3 SD Semua kehancuran tuh Mendekat sama hidup Saya gitu Dan bener-bener ya Salah satunya itu 5 SD Ya karena Saya waktu itu dititipin lagi Dan di rumah nenek itu kan besar ya Bantu rumahnya sendiri Majikan sendiri Ada gudang di tengah-tengahnya Yang penyambung Yang depan dan belakang gitu kan Dan waktu itu ada 3 pembantu laki Ya semua tiga-tiganya melecekkan Tapi satu yang memperkuasa saya Itu gak ada yang tau Saya juga secara perempuan Belum dapet height ya Di saat itu Ya istilahnya Kalau kata orang dunia Layu sebelum berkembang lah Tapi maksudnya Ketika Kasendi udah berhasil ceritain ini Berarti udah pulih dong Maksudnya udah Sekarang udah Ya Kalau dulu saya bisa Nangis gitu ya Kayak merasa jijik ya Kalau yang perkosa gue Pria ganteng Anak bos mah gue bangga Mungkin gue bisa umumin Gitu ya Soalnya zaman sekarang kan Banyak juga yang minta Dari perkosa Sama yang Kelas-kelas High kelas perkosa Wah Jemayar ini Bagus statementnya Ya itu bener loh Kita potong ya Segini ya Kita nyilangin ya Kita nyilangin Ya karena kan di zaman itu kan Di keluarga mama saya kan Kalau orang Jawa bilang Itu kan keluarga darah biru lah Istilahnya Bobot bibit bebet Tapi kasi ini pas dilecehin tuh Berkali-kali kak Apa cuma sekali doang Sekitar hampir dua setengah bulanan Hah Dua setengah bulan Dan baru ketahuan Setiap hari gitu Tahu gak akhirnya Shit Ketahuan Ya dari kita gak mau Sampai kita menyerahkan diri lah Ibaratnya Setiap hari Ya kayak pasrah Tapi itu gak ada orang ya kak Ada Cuman mereka gak tau gitu loh Karena kan di gudang itu kan Memang suka tempat main kita Gitu kan Dan waktu itu Saya begini Masalahnya saya pengen ngomong Tapi ya itu Kembali lagi ya Karena status tadi Si orang itu Saya takutnya jadi Diumumin gitu loh Makin parah gitu Nanti Kalau mama saya tau Enek saya tau Ya kan Warga tau Saya tambah malu dong Masalahnya tadi Status orangnya itu Yang mau buat saya Yang mau buat saya Dan akhirnya saya sih Ya jadi kayak orang bodoh Yang kayak anak kecil Yang nurut aja Itu ngurusin kan 10 tahunan 10-11 tahun 10-11 tahun Belum hide man Belum hide coy Gitu Dan bahkan juga ada yang Sampai hamil Dan sebagainya Ya kan Nah banyak lah Soal pelecehan Cuman masalahnya kan Orang itu Kadang kalau udah tarafnya Pemerkosaan pelecehan Itu gak berani ngomong Pasti kita ada ketakutan Sebagai perempuan Apalagi saya kan Emang waktu itu kan Masih bener-bener Belum tau dunia laki ya Nah sejak itu Makanya akhirnya Saya melihat diri saya Udah rusak Saya tuh udah hancur gitu ya Jadi waktu 6 SD Saya mulai naksir cowok Mulai kenal cowok Itu salah satunya tuh Tetangga lah Dia udah 3 SMP Kalau gak salah Ya Akhirnya waktu lulus SD itu Dia udah Kayaknya tuh cowok Juga udah pengalaman Dan sebagainya Mengajak saya ke arah sana Dan akhirnya saya jatuh Free sex itu di kelas Begitu lulus SD Gitu Ya sampai akhirnya ya Saya menganggap ya Memang udah wajar kali ya Pria wanita Memang ujung-ujungnya begitu Karena pada waktu ditinggal Papa gak pernah pulang Mama juga sibuk Di rumah tuh pembantu Suka ngajak pacarnya Dan 3 kali punya pembantu Seingat saya dia tuh Semua free sex gitu loh Melakukan Ya tanda kutip lah ya Di rumah saya kan kosong Jadi mereka bawa pacarnya ke rumah Atau saya diajak Oleh mbak saya Ke rumah pacarnya Karena kebanyakan tuh Pacarnya yang nunggu rumah kosong Gitu di komplek kita tuh Banyak rumah-rumah gede kosong Gitu waktu itu Jadi dari kecil Berarti lu lihat Sering-sering rumah kosong Dekat daerah lu Ada gak di dalam Kok bisa ketawa Aku langsung lagi Apa yang dia inget ya Mungkin dia pengalaman juga Bukan rumah kosong tadi Lucu banget sih rumah kosong Kayaknya dia pacarnya Tapi itu Berarti melihat secara langsung Umur segitu Mereka melakukan Iya bukan hanya saya Adik saya juga ngeliat Jadi Image tentang seks ya Free sex itu Untuk saya jadi wajar gitu ya Pria wanita Suka-masuka begitu wajar Yang gak suka aja Kita bisa jadi suka Dalam tanda kutip Menyerahkan diri Yang tadi itu Suka gak suka aja Cuma bisa main-main doang Habis itu pagi enggak Iya Jadi intinya Akhirnya mulai tuh Ya isi kam Isi go Isi kam Isi go Ya dari Kelas 6 SD itu Lalu 1 SMP 2 SMP 3 SMA Berganti 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 Dan saya pikir juga Gue udah hancur Gue juga udah Udah ilang Semuanya ya Saya anggap kan Buat perempuan kan Keperawanan itu kan Segalanya ya Jadi buat saya juga Saya udah gak Rawan juga Udah hancur juga Katanya gak ada laki-laki juga Mau sama gue Ya mereka maupun Ujung-ujungnya cuman Mau memanfaatkan tubuh gue doang Ujung-ujungnya sek Jadi gue pikir ya Yang ngapain gue juga Musih pakai hati gitu ya Pakai hati sih pernah gitu ya Karena kan Fokus pertamanya kita Mulai masuk ke dunia laki tuh Sebenernya kan pengen Dapat cinta yang bener dong Karena kan gue gak dapet cinta Dari bokap Istilahnya kan Kalau kita Acaran Ada yang sayang Ada yang perhatiin Ada yang Bener-bener perhatiin Awalnya sih pasti ya Memberikan perhatian Tapi ujungnya kan Kita udah tau kemana Dan memang Akhirnya ya Yang saya ketemuin Cowok-cowok yang juga Tanda kutip ya sama ya Sakit jiwa semua ya Karena saya juga sakit jiwa kan Jadi wajar lah sakit jiwa Ketemu sakit jiwa Gitu kan Ya artinya ya Kita akhirnya gak pernah happy Dan ujungnya ya Selalu Menyakiti-menyakiti Jadi udah gak pake hati lagi Lama-lama Ya udah gue suka Sekarang pagi sama dia Siang sama dia Malam sama dia Ya udah oke lah Ada masalah Seperti itu Otosannya lu suka carinya Cewek yang Gak deketan orang tua ya Biasanya Lu kalo ngomong dulu Sampah Tapi Cimeer gimana Cikan Lu sebagai psikolog nih Cik Melihat kadang-kadang kan Kalo apa yang terjadi Sama Kak Sandy tuh Kayak misalnya kan Berarti kehilangan sosok ayah Dari kecil nih Broken home Kayak Manuel misalnya nih Eh Ya kan lu bro kan Bapak lu gak ada Lah lu kira ada lu Ada cuman kan cerai aja Ya lu juga sama nih Ada Cuman dia juga cerai Oh iya Sangat sama juga Iya Kalau ini sini masuk deh Semuanya Kita juga rumah kosong Tapi kalo diberitakan ya Indonesia kan negara Ketiga fatherless kan Iya Makanya nih Cimeer Kalo misalnya Banyak cewek kan Yang kadang menikah nih Akhirnya tujuannya tuh Untuk menggantikan Sosok ayahnya nih Betul Nah sebenernya itu Salah gak Cik Kalo misalnya ada perempuan Menikah tuh tujuannya Untuk menggantikan sosok ayah Padahal kita bukan Belum jadi ayah Maksud gue ya Cuman pacaran Dijadiin ayah ya Belum nikah Maksud itu pacaran doang Ini aja gak punya sosok ayah Gimana mau jadi sosok ayah Gitu maksud gue Lu sama Iya Iya Karena lu terbebani gak Dengan dia berharap lu jadi sosok ayah Ya kan Kan gue jadi bingung kak Sosok ayah tuh kayak mana Orang kita gak pernah Maksud gue Ya lu dateng dong Ke pastur Andre Lu sosok ayah Lu pas SD SMP Itu berantem gak? Ya berantem Cuman SD gue SD kan udah cerai Jadi gue udah lupa SD udah cerai Bukan Maksud gue Berantem sama temen lu Gak kayak tonjok-tonjokan gitu Oh iya Nah gue juga gak punya kemampuan itu dulu Ya kan lu culo Sampai sekarang juga Lu gak ada kayak skillnya Gue baik Maksud gue Gue tuh gak pernah diajarin itu sama Bapak lu Ya karena kehilangan sosok ayah juga Karena temen-temen gue bisa berantem Bisa main boleh bisa Jadi lu pengen Dibelajarin berantem Iya pengen Karena pernah berantem kalah Dulu kan sebenernya Ya sekarang juga pasti kalah Oh iya Tapi gue untung dibacot Karena emak gue tuh sering ngajarin ngebacot Sebelum munggul-munggul Udah takut orangnya Padahal kalo berantem pasti kalah Kalah Jadi dia pake kekuatannya Kekuatan ngebacot Iya Mengahum aja Orang udah takut Padahal gue gak serendam juga Tapi maksudnya adalah Poinnya Karena padahal itu Gue gak bisa melakukan hal-hal itu Iya kan kita gak ngerti ya Karena kita kan gak pernah dapet ya Betul Betul Intinya sih kalo dari yang Maksudnya yang Yang gue pelajarin Dan juga yang gue liat Dari berbagai kisah ya Karena gue sendiri juga Dulunya juga mirip Kak Sandy sih Pernah Mengalami pelecehan itu Tapi balik lagi Kalo dibilang Fatherless itu Memang sangat pengaruh gak? Mempengaruhi? Yes Mempengaruhi Memang secara sikis ya Kita bilang secara sikis Pasti berpengaruh ya Makanya Kak Sandy kan tadi Bisa sampe kayaknya Sampe kayak gitu Merasa kehilangan Akhirnya Apa yang dia hilang Dia cari sesuatu dong Di luar Yang dia gak dapetin Gitu kan Nah Tapi Bukan berarti Orang-orang yang fatherless aja Yang bisa begitu Jadi Oh kalo ada orang yang Oh gue cewek Gue aman Bapak gue baik Bapak gue aman gitu Jadi gue gak Hati gue pasti penuh Itu gak Belum tuh juga Gitu Jadi gak selalu Bukan karena reason itu Tetapi Alasan itu Bisa menjadi pemicu Pemicu Cewek-cewek ini Akhirnya Ya haus kasih sayang lah Terus bucin lah Zaman sekarang Gitu kan Karena Dia Butuh Figur atau sosok Yang bisa menggantikan Bapaknya Begitu juga yang cowok Kalo dia Kehilangan figur Bapak atau mamahnya Dia juga pasti akan Ada rasa Tanpa dia sadarin Mungkin dalam bawah sadar ya Gue pengen dong Punya pasangan yang kayak Impian emak Nyokap Seperti harapan Yang gue mau Punya bini Kayak gitu Atau yang cowok juga sama Gue mau dong Punya Apa Pasangan Kepasangan Hah Kok balik dong Lu Wish Ya kan semua tau Ini pasti Joshua Tapi kan tuh bisa juga Bener Itu pengaruh Apalagi zaman sekarang tuh Dengan adanya Ada terus juga bisa buat Kayak begitu Itu kan juga banyak faktor Jadi faktor psikis ini Kesehatan mental ini Berpengaruh banget Di lingkungan keluarga Jadi sebenernya tuh Seorang wanita Mencari figur ayah tuh Sebenernya cuman pengen Disayang-sayangin doang gitu Ci Sebenernya sih bukan masalah cuman disayang-sayang doang ya Cuman memang cewek sama cowok kan beda ya Kayak Cewek itu kan Awalnya kan dari perasaan Perhatian Gitu kan Jadi sentuhan-sentuhan Secara eksperimen Buat psikisnya dia kena Dapet Makanya dia butuh figur itu Gitu Tetapi Balik lagi sebenernya bukan karena Ya bapak Karena gak ada punya bapaknya doang sih Sebenernya lebih ke Karena cewek itu sentuhan awal kan Makanya cewek lemah pendengaran Dapet rayuan lah Dapet belayan lah Ya lu berdua tau lah Lu kan jago Gimana menggaci intinya Kalau Ya waduh Gak ada Gak bukanya itu pelancang Ci Ya potongan aja Potongannya masih ada sih Potongan aja Tapi maksudnya Balik ke pelecehan tadi ya Gue maksudnya suka agak gedeg juga Oh gue kira lu suka pelecehan Lu gak berlaku kan Man Enggak Dulu dulu ya Enggak Sembarangan Tuhan sudah mengampuni dosa Enggak 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 Lu di motor suka megang-megang olif Enggak Barangan banget sih Oleh Barang-barang yang mobil tadi Jadi Lebih enak samping gitu ya Barang-barang Enggak Maksudnya Ketika ada orang-orang 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 Seperempuan dah Yang coba speak up bawa Dia pernah dilecekan Pasti akan ada aja Orang yang ngomong Oh dilecekan bangga sih Padahal bukan itu poinnya Poinnya adalah Ketika orang berani speak up Berarti dia udah merasa berdamai Tapi sekarang normalisasi Udah ceritanya bukan dilecekan lagi Tapi ceritanya soal Experience dia having sex gitu Oh iya Maksudnya poin gue ke arah Laki-laki yang menganggap bahwa Mereka tuh malah merasa Membanggakan pelecehan Padahal bukan Maksudnya bukan itu Tapi Orang-orang ini mencoba untuk speak up Karena dia udah bully Menurut gue Dan dia mau Orang-orang di luar sana Gak seperti dia Sesimpel itu aja Sebetulnya Dan buat Teman-teman cewek Yang reaksi gini juga ya Kalau lu ngalamin pelecehan Saat ini tuh kita Udah Bersyukur banget Karena undang-undang Udah ada yang ngatur kan Kayak mungkin zaman dulu tuh Gak secara jelas abu-abu gitu loh Kayak Oh kayak gini tuh Gue dulu kan gak ngerti kan Oh kayak misalkan ada orang Mau coba Gandeng atau cowel-cowel di jalan Kan suka gitu kan Masuk gang Cewek Tuing-tuing Cewel-cowel gitu Kita pikir kan Nah itu mah Cuman anak gang doang Padahal sebenernya itu kan Kalau udah sampe nyentuh fisik Itu kan sebenernya udah termasuk pelecehan kan Nah cuman Kita bener kata-kata sayang dikadang kan Cewek tuh ada rasa gitu loh Kayak Beda mungkin sama cowok Kalau cowok kan rasanya pengen marah Pengen ngajak berantem Kalau cewek tuh kan lebih kayak Aduh gue tuh takut gitu Rasa takutnya itu yang keluar Nah tapi Harusnya dengan adanya sekarang ini Ketika kita ngalamin itu Kita gak boleh diem Iya kak ya Maksudnya kita gak boleh diem Cewek-cewek ini harus berani Untuk speak up gitu Nah speak upnya Juga di tempat yang tepat Jangan speak up tiba-tiba dia Di sosmed gitu kan Tapi sekarang kalau dilaporin Susah sih Cik Buktinya gimana nih Nah itu dia Makanya mesti cari ahlinya Gitu kan Pertama mungkin Dia ketemu dulu nih Diskusi misalkan sama ahlinya Misalkan psikolog Gitu ya Ngobrol dulu gak apa-apa Kalau memang dia mengalamin trauma Karena banyak loh Do yang cewek-cewek yang ngalamin pelecehan Itu dia trauma Tapi dia tuh gak sadar Kalau dia tuh lagi ngalamin trauma Cik Mayer bisa mendeteksi gak Kalau dia tuh beneran mengalamin pelecehan Atau enggak Gitu pas mereka cerita Ya itu harus ada interview ya Wancara Gitu kan Wancara Terus Maksudnya wancaranya pun gak cuma satu kali Gitu kan Sampai beberapa kali Sampai menemukan Bisa dapet Karena mereka kan biasanya dilihat nih Prosesnya Apakah Traumanya juga Apakah traumanya ringan Sedeng apa berat Gitu Nah itu pananganannya juga beda Gitu Belum lagi yang kalau di perkosa papak kandungnya Ada kan Kayak gitu Di tempat saya ada Kayak gitu Jadi bro Cewek-cewek itu Cewek-cewek itu Di luar sana Yang ha-ha-he-he semua Juga belum nutup Semua dalam kondisi fine Kadang-kadang kita tuh pinter juga sih nutupin Iya Ha-ha-he-he bisa jadi nutupin kan Kita tuh pinter juga cewek tuh Gue dulu juga ha-he-he Tiap malam dugam Senang-senang enjoy Tapi hati remuk Sakit Beristri lu Kalau simpanan kan istrinya gak tau nih Istrinya tau Astaga Kok bisa? Ya bisa lah Ini kayak Kak Sandy dulu cakep banget berarti nih Pas muda nih Prima dona Boleh kali kita kasih liat foto mudanya ya Ada emang? Kayaknya udah kebanjiran deh Iya karena pernah tuh semua dalam satu momen tuh Waktu gue awal-awal tobat tuh Bisa bener-bener tuh rumah yang gak pernah banjir Itu banjir 2,5 meter Dan barang-barang yang tadinya gue suruh dihancurin Dan bakar Gue gak bakar Kayaknya hilang semua Habis tuh file-file masa lalu Ya tapi tuh ada pesan privatisnya juga sih Untuk supaya gue gak balik lagi mikirin-mikirin yang dulu Oh kira maksudnya tinggiin rumah nextnya Oh biar gak banjir Beli yang bener-bener lain Iya Tapi kalau jantai-jantai gimana? Ya jadi si penang Jadi pacar orang Nah dari perjalanan yang tadi itu Riwariwi-riwariwi gitu Akhirnya pas usia waktu itu Sekitar 16 ke 17 lah ya 16-an itu Apa gitu Sama cowok yang 13 tahun lebih tua Nah awalnya kan dia gak ngomong dia punya istri Ya kita kan namanya juga tertarik, senang Dan waktu itu posisinya bokap tuh udah pulang Dalam keadaan bangkrut Ya biasanya mau begitu tuh Ya jadi kondisinya kan dulu saya hidup biasa senang Ya my money is my father gitu Jadi apa yang gue minta dikasih Jadi begitu bokap bangkrut ya Kayak kehilangan pegangan dong Nah seiringnya itu kayak Tiba-tiba tuh serasa Kayaknya saat itu tuh kayak seperti Tuhan buka jalan lah Bahasa saya dulu gitu Oh kenal cowok ini Ya saya pikir ya Walaupun 13 tahun lebih tua ya Kenapa gue suka gitu kan Dan dia memang udah Silahnya eksekutif lah Punya ngapan Punya banyak duit ya Dan di fasilitasi gitu Tapi memang awalnya saya gak tau dia udah nikah Terus setelah jalan 3 bulan Baru dia ngomong saya udah punya istri Ya tapi akhirnya gak lama juga Dikenalin juga sama istrinya sama anaknya Dikenalin wal? Ya akhirnya kan Kalau seberang kan boleh lah istilahnya kan ya Dan akhirnya ya udah Kita jalan hampir 4-5 tahun lah saya sama dia Lama ya Dari saya tau Masa sering ngedate bertiga gitu gak kak? Enggak Sesekali pernah tapi gak sering Sesekali pernah Aneh juga tuh sesekali Sesekali pernah Ya pernah nonton konser juga musik sama anaknya Seru ya Ya itu bagian dari Itu lah Berencana ya Kan Taman Eden berubah jadi Taman Eden ya Nah gitu lah Bisahnya Yang gak mungkin jadi mungkin gitu Ya jadi ya itu faktornya itu Bagian episode sendiri sebenernya Kalau itu Itu kan karena Posisinya yang tadi Mayer bilang Kenapa sih waktu Dan bukan hanya kali itu ya Sebelumnya pun kalau misalkan Saya suka sama cowok tuh Sukanya yang jauh lebih tua gitu Kenapa? Karena ya memang itu tadi Figur tadi Karena kan kalau didik anak perempuan Sebenernya kan Makin dia besar Makin harus sering dipeluk sama papanya Ya disentuh Anak perempuan yang gak pernah dipeluk papanya Pasti jatuh lah kepelukan laki-laki Gitu loh Kenapa? Ada kecenderungan Gampang jatuh Karena ada kekosongan kan Nah itu yang Yang saya rasakan juga Jadi perlu kayak sosok gitu Mencari sosok Figur-figur yang Jauh lebih tua Sosok bapak-bapak nih gitu Kayak Iya Ya maksudnya itulah Sosok bapak-bapak Bapak-bapak ya Mungkin sekarang bilangnya Sugar daddy Sugar daddy Berarti dulu Kak Sandy Udah life achievement tuh ya Berhasil dia Sugar daddy check Sugar rush check Sugar rush lu Kalau sugar rush Iya kan Agak ngeri sih Kalau gue sih Tapi Kebatannya adalah Bisa Bisa sekarang Di sini Maksudnya Gak kenapa-napa Tapi gue selalu loh Sama Kas Sandy Biasanya Cewek-cewek yang ngalamin Kayak Kas Sandy Itu Kas Sandy Itu baru satu kasus gitu kan Ayo udah ganya Udah sampe Bisa mau bunuh diri Kayak gitu kan kak Sampai parah Kas Sandy Kasusnya banyak-banyak diperkosa Dilecehin Sama laki-orang Belum yang lain-lain lagi Nah itu Maksud gue Jarang ada cewek bisa Survive sampe Kayak gini Boleh tau gak sih tuh Maksudnya Kenapa ya Kita pengen tau juga kan Maksudnya Apa yang membuat Kas Sandy Sampai Ini banget ya Maksudnya Tapi Kas Sandy Gak sempet ke psikolog Gitu-gitu kak Belum ada Oh belum ada ya Tapi justru Justru di Waktu saya usia 5 tahun Dulu saya tuh kan Pernah kena Kayak Tanda kutip Kejang-kejang gitu ya Nah Itu Justru saya pernah tuh Dibawa ke psikolog psikiater Saya inget kok dulu Di rumah sakit RCM 5 tahunan Itu isinya mainan Semua Saya kena ditanya-tanya Saya cuma denger gini Itu dokter ngomong Anak ibu tuh kena depresi Gitu ya Dan waktu dicek Ternyata kejang-kejangnya Itu kan disangkain ayan ya Takut gejala ayan Jadi harus cepat diobatin kan Sebelum makin parah Ternyata malah dokternya bilang Anak ibu tuh bukan ayan Tapi masturbasi Gitu Ya saya gak tau Masturbasi itu dulu Apa saya taunya tuh Udah belakangan Masturbasi itu kan Fantasi seksual Menikmati seks Dengan dirinya sendiri Saya juga bingung ya Oh ternyata Ada benang merahnya juga sih Jadi pada waktu Mama saya hamil saya Itu papa mama saya Belum menikah Ya dan anak yang dikandung Di luar pernikahan Itu kan membawa benih jinah Benih cabul ya kan Jadi gak heran Dari kecil Walaupun dia belum mengerti Soal tanda putih ya Soal seks Tapi dia bisa Punya satu imajinasi Yang dia bisa menikmati dirinya Makanya Sekarang kalau Di dunia medis kan Di dunia psikolog Juga kita membahas Anak-anak yang dari kecil Bahkan sudah masturbasi Memegang alat kelamin Tapi ini saintifik Maksudnya Semua yang di luar nikah itu Pasti ada begitu Kalau secara firman Iya Kan Pernikahan itu kan Dasarnya apakah kudusan Jadi seks itu harusnya Dilakukan di luar Atau di dalam pernikahan Oh iya Ya begitu seks dilakukan Di luar pernikahan Itu kan dosa Itu perjinahan Itu percabulan Makanya anak yang dikandung Akhirnya bukan membawa Benih ilahi Membawa benih Perjinahan Dan pada saat itu kan Orang tua saya juga Belum bener-bener bertobat Akhirnya saya lahir dalam Daging lah Istilahnya Bukan dalam roh ya Makanya ada anak ilahi Ada anak monster Itu istilahnya tergantung Dari parentsnya Jadi Kak Sandy 5 tahun Masturbasi Itu katanya Waktu itu saya gak paham Masturbasi itu kan Secara harfiah dong Mas Tapi Dia Oh ini berarti kejang-kejangnya Itu kejang-kejang Iya 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 Tapi setelah Tapi setelah saya makin besar Karena itu kan berjalan terus Sampai deh Sampai Ya sebelum bertobat Saya lakukan terus Saya baru ngerti Apa yang diomongin Waktu Saya kecil Oh iya ternyata memang ya Karena berkembangnya waktu tuh ya Hal-hal yang cabul Yang porno Kayak contoh Temannya opa saya gitu Datang dari Belanda Tuh dia datang tuh Bawa film-film-film Buku-buku stencil Jadi saya tuh dari kecil SD Biasa baca buku-buku stencil Lihat-lihat video porno gitu loh Kenapa? Karena ya memang ada Konsumsinya ada di rumah semua kan Lingkungannya juga Teman-teman juga biasa begitu Bokep-bokep dulu lah Zaman itu kita bolos Nonton rame-rame Biasanya namanya berang Stensil Jadi memang udah rusak Kalau pornografi kan merusak otak juga Bukan hanya narkoba kan Tapi narkolema kan Istilahnya narkotik lewat mata Itu pornografi itu juga Merusak otak Jadi Saya juga mengalami otak tuh Yang memang udah rusak Itu bisa Bisa sepanjang hari Itu kayak gitu Iya Nah itu Itu yang membuat saya Kalau ke pria tuh Sebenernya bukan Bukan tanda kutip Waktu itu Di saat itu Saya lagi jatuh ke free sex Itu membutuhkan sex Tidak Saya sebenernya bisa Pau sendiri juga kok Tanpa laki Cuman kan Dalam hal ini Saya butuh temen kan Istilahnya Yang tadi itu Kekosongan tadi Jadi ediknya ngancurin diri Ya dan Dan kebelakang-kebelakang Kenapa saya tahu juga Hidup saya kok Hancur ya Karena memang saya hancur Pasti saya ketemu orang hancur Makanya kalau perempuan Tidak pulih Dia akan bertemu juga Dengan laki-laki yang Sakit jiwa juga Yang tadi saya bilang Gitu Jadi Kita itu cerminan diri kita Jangan salahin orang lain Tadinya kan saya juga Nyalain temen Pergaulan Papa saya lah Sebagai penyebab Kehancuran hidup saya Gitu kan Jadi saya merasa Dari saya sebagai korban Don Gue ini korban Padahal waktu saya sudah Lewati prosesnya Ya Itu sebenarnya Tidak begitu Ya titik baliknya Memang saya ngalamin Kasih Tuhan Dan Tuhan bilang Sandy kamu gak pernah jadi Korban siapapun Aku yang sudah berkorban Bagimu di kayu salib Nah itu yang membuka Paradigma saya Dan berpikir Iya ya kenapa Gue berpikir korban Berpikir korban itu Yang membuat hidup Banyak perempuan hancur Karena dirinya udah Ngerasa Karena korban dari Pemerkosaan Korban dari pelecehan Korban dari Papa yang meninggalkan Laki-laki yang menyakiti dia Ya selama lu berpikir diri lu Korban Lu bener-bener korban Gitu Makanya Kauh Andri Kauh Andri Kenapa Kauh Andri Kauh Andri Kan gue bilang Wahai laki-laki Wahai laki-laki Gue gak sebut Gue gak sebut Nama lu Wahai laki-laki Tapi kawadra termasuk kan Tapi Cimeyer Ngomongin bokep ya Kan Susah banget Keluar dari situ tuh Kayak nih Dia nih Tunjuk aja Tunjuknya ya Tunjuknya dulu Kayak gue nih Maksudnya Secara Secara psikologis Mungkin Kalau Kauh Andri Dapatnya kan Penyembuhannya secara spiritual Maksud gue Kayak Ah tiba-tiba gitu kan Maksud gue Nah kalau kita kan Susah ya Mendapatkan jernih spiritual itu Jadi sebenernya Secara psikologis Memang Bisa beneran bego Cik Kalau emang Masturbasi terus Kalau Lihat dari penelitian ya Itu banyak penelitian yang meneliti Baik dari dalam maupun luar negeri Orang-orang yang Hidupnya Terkungkung Dengan yang namanya Bokep Pornografi Gitu kan Itu dalam dia berpikir Konsentrasi Bekerja Itu tuh bener-bener Kalau dites itu Levelnya jadi di bawah Dari normalnya Merusak otak Itu bener Kenapa? Karena kan setiap hari Apa yang lo konsumsi Lo kenapa liat-liatan gitu Seru banget Dia kayak terkesimauan Liat lu dok Kok gue masih pinter ya Iya Sekalian lah kita layani mereka Betul luar biasa Butuh banget Tapi kita gak boleh Perempuan ngelainin laki-laki ya Biar sesama mukrim ya Angel Bukan layani itu dong Bukan layani Layani bener lo Melayani Gak boleh persoalan bokep ini Masa Cimeyer yang ngurusin Lu Iya Silahnya kan Segini yang Wanita sama wanita Aku suka bokep yang Ya Cimeyernya gak enak Denger dia Cuman Dalam konsep pelayanan begini ya Seringkali di dalam gereja Juga gitu loh Maksudnya Maksudnya bisa loh Ada si kakak pembina laki-laki Ngelainin perempuan Kakak pembina perempuan Ngelainin adiknya juga Laki-laki Dan banyak yang jatuh loh Jangan salah Tapi bener itu Makanya kita harus Bener sih Cuman bahasanya Iya Gue aku pertekas doang Gak salah Cuman maksudnya Kenapa kata-kata gitu Nanti di cut deh Tapi yang menarik tuh Beberapa bulan terakhir ini Ada penelitian Mengungkap sebaliknya Ya gue juga mau Dibang pake artikel itu kali Jadi penelitian Yang mencoba untuk Ngelawan adalah Tidak semua Bukan tidak semua Yang ngomongnya apa ya Ada dosis tertentu lah Betul ya Jadi untuk mencapai Katakanlah kebodohan Atau apapun itu ya Ada ketentuannya Kalo lu udah adiksi banget Mungkin atau gimana Jadi sebenernya kalo sehari sekali tuh On a daily basis Tidak terlalu bermasalah gitu Itu kebenaran Atau gimana tuh maksudnya Ya setidaknya scientificnya gitu lah Iya sekalian Karena maksudnya Tapi ini Makanya itu Aduh ini sebenernya psikolog nih Mas gue Harusnya kan lebih konkret nih Mungkin udah pernah liat cewek-cewek Yang udah nonton bokep kebanyakan Atau gimana Kan cewek bisa menakar nih Dan gue maksudnya Gue banyak pelayanan juga Yang anak-anak cewek Yang sering dateng Ngobrol ya kan Cerita gitu kan Curhat dengan hidup dia Yang dia maksudnya juga Edik gitu kan Gimana nih gue Mesti lepas gitu kan Tapi memang bener Maksudnya Gue gak bilang Semua sama rata Bahwa itu jadi oon Bego gitu kan Banyak juga yang begitu Tapi mereka karir Bagus Jadi bukan masalah Oon dalam artian Bener-bener kayak orang bego Sampai jalannya Sampai iler netes Bukan yang sampe begitu sih Stroke jil Tapi dalam artian Sebenernya adalah Kita dirancang itu Otak Sebenernya bukan Untuk menikmati Hal-hal yang seperti itu Sampai Beratus-ratus kali Gitu kan Jadi Tuhan tuh Sebenernya menciptakan Seks itu kan Sebenernya indah Kekudusan gitu kan Tapi banyak orang Salah menggunakan Kenikmatan Tanda kutip itu Untuk kepuasan dia Yang sebenernya Namanya kita Makan aja Kekenyangan lu Gimana sih Belenek kan Sampai kayak pengen Muntah Atau mencret Gitu kan Kayak manual Misalkan mencret-mencret Dari mulut dia Mencretnya juga Jadi segala sesuatu Yang terlalu over Gitu kan Itu Dan tidak pada tempatnya Itu udah pasti kacau Itu udah pasti kacau Jadi Walaupun terlepas Ada orang berdali Gini-gini Ya itu Urusan mereka sendiri lah ya Tetapi Secara Science Itu sebenernya Itu bisa Dilihat Gitu kan Cuman ya itu Terlalu kompleks lah ya Intinya adalah Dalam hidup kita Baik itu cowok Atau cewek Kalau kita udah Namanya edik Gitu ya Itu udah pasti Kita gak maksimal Gitu Mau kerja juga bisa jadi Yang harusnya mungkin Segitu aja dia udah oke Gitu kan Tapi ternyata Jangan-jangan lu Morden itu Gitu Kalau lu sebenernya Lu bisa lepas Dari hal-hal keterikatan Kayak gitu Karena itu kan mengikat kan Mengikat Bisa muntah Bisa mencret Gitu kan Nah itu sama lah Tapi tekniknya nih Kalau misalnya Secara spiritual Mungkin kita bisa berdoa Kayak Itu Apa kita bikin grup Namanya Ancol itu Iya kan Apa sih Apa Kauantri Dia dari mulut kauantri aja Nah kalau secara Psikologisnya Secara teknik psikologis Sebenernya ada gak Secara scientific proven Wah ini Teknik ini bisa Memberhentikan Masturbasi Gitu Oke Kalau bicara dari sisi psikologis Itu pasti ada Kan ada terapinya Iya kan Maksudnya terapi Gimana orang itu Bisa lepas dari Kendali Maksudnya Ediknya itu Itu ada step-stepnya Gitu kan Dan setiap orang itu Kita gak bisa Perlakukan sama Jadi setiap orang itu Pasti punya Latar belakangnya beda Mungkin cara Dia menghadapi Bokepnya itu Beda-beda kan Gitu kan Ada yang Ya kayak mungkin Masturbasi sendiri Berkali-kali Atau dia Nonton Atau apapun Gitu kan Intinya kan Orang ini kan sakit Namanya sakit Berarti kan harus disembuhkan Nah disembuhkannya itu Memang kalau secara psikis Itu betul harus disembuhkan Dari sisi psikis itu ada Tetapi balik lagi Kalau kita bicara secara Spiritual Dalam Kristen Maksudnya Lu mau Berobat Berobat gitu ya Maksudnya lu mau Konsultasi kayak gimana pun Kalau lu ngandelin Kekuatan lu sendiri Lu pasti Lama-lama capek Dan lelah Itu yang gue rasain Juga gitu Itu lelah banget gitu Kayak Gue udah ikut kok Gue udah counseling kok Gue udah dateng ke psikiater Dateng ke psikolog Kok gue masih gini-gini aja ya Gitu karena Ya itu teori yang memang Gue tidak menyalahkan Dan itu memang bisa Sangat diobati Bahkan kalau diimbangin dengan Secara psikis Dan spiritual Itu diklopkan Itu hasilnya Spektakuler banget Gitu kan Tapi banyak orang kan Pokoknya Yang penting terapi Gini-gini Tapi ya Hanya sebatas itu Dan dia ngandelin kekuatan sendiri Makanya Sulit untuk bener-bener Total lepas Mungkin lepas sesaat ya Tapi bisa jadi Beberapa bulan kemudian Dia balik lagi ke situ Balik lagi ke situ Nah itu kan ditanya Kenapa Kenapa Dia bisa begitu Nah makanya Itulah harus ada Dari sisi Kita sebagai anak-anak Tuhan Yang kita percaya gitu ya Bahwa Tuhan itu bisa ngubah Hidup orang Masa lalu lu Bukan masa Bukan masa depan lu Iya Iya kan Seperti tagline Kak Sandy ya Kak Iya Jadi hidup lu saat Dulu Lu pernah jatuh kayak gitu Tapi kalau Tuhan bisa memulihkan Itu Sempurna banget deh Jadi Jangan pernah anggap remeh lah Masuknya gitu Lebih ke situ sih Jadi Jadi dari psikis bisa Diobatin Cuman Kalau Capek Ngandelin kekuatan sendiri Makanya lu harus perlu Tuhan Dalam hidup lu Untuk memulihkan Bener-bener lepas Bagus Bagus mbaknya Bagus mbaknya ya Bagus Nah sekarang dari Kak Sandy nih Mungkin jadi penutup nih Kalau tadi kan dari Sisi psikologisnya Ternyata ada terapi Dan macamnya Kak Sandy ini kan Apa Bejat banget Dia dia gak punya kata-kata lain Ini kan udah parah banget Semuanya loh Kak Sandy lakuin loh Ini mungkin Dalam hidup gue juga Gak akan pernah gue lakukan gitu Ya kan Udah overlap gitu Menurut gue Udah semuanya gitu Dan itu semuanya enak Gitu kan Kak Sandy ya Nah Akhirnya Ngelepasin itu tuh Gimana Kak Sandy? Enak tapi Membawa kepada penderitaan Enak secara Sementara lah Tapi hati kan kosong ya Jiwa kosong Ya menderita juga Buktinya mau bunuh diri Kalau enak terus Gak mungkin mau bunuh diri kan Nah memang kuncinya Kembali lagi ya Mau jalan kemanapun Ya termasuk tadi Unsur psikolog itu Gak pernah salah Tapi Di dalam Faktanya gitu ya Banyak orang juga melakukan itu Dia gak bisa lepas juga Jadi kalau buat saya sih Saya bisa lepas dari semua itu Karena satu ya Di tengah keputus asaan Yang tadi di cerita pertama kita Oh saya mau bunuh diri Dan akhirnya diluputkan Dari jerat maut itu Ya saya di hati Kembali lah kepada Tuhan Gitu loh Tadinya saya gengsi banget Tiba-tiba inget gitu Kak Jadi di setengah mabuk itu Saya ingetnya gitu ya Di hati tuh Yesus 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 Tolong saya gitu Dari mau mati Tiba-tiba jadi takut mati Gitu Saya langsung yang tadi saya bilang Kebayang Bener tuh ada sorga dan neraka Aduh kalau gue masuk neraka Gimana Jadi sampai Akhirnya saya justru takut mati Jadi keinget Itu tuh tadi bunyi-bunyi ambulan Aduh Kayak parno gitu lah Karena saya sadar Dan hari itu Memang seperti ada momentum Yang saya alamin Dimana saya kan nanya Kenapa sih Saya ingin mati berkali-kali Kok gak mati-mati gitu Nah disitu saya mengalami lah Yang namanya Jamahan kasih Tuhan ya Dan Tuhan ngomong Karena aku mengasihi kamu Hah mengasihi Aduh saya kalau denger kata kasih tuh Kayak Kasih tuh apa ya Buat saya tuh kayak awang-awang gitu loh ya Kayak sesuatu yang Buat apa ya kasih itu gimana gitu ya Tapi bisa saya rasakan Waktu Tuhan ngomong Aku mengasihi kamu Itu seperti Bukan pada Layaknya sebelum-sebelumnya Saya mendengar I love you Kalau saya denger dari mulut orang I love you Itu berarti indikasinya kan Saya udah tau ke arah mana ya Tapi yang disini beda banget Saya ngerasakan ada sebuah ketulusan Kemurnian Ada kasih yang sejati Dan itu kayak Saya ngerasa saat itu Ada di padang gurun yang gersang Saya aus banget deh Terus waktu Tuhan bilang Aku mengasihimu Sandy Itu saya tuh Yang namanya tuh Banjir air mata Karena selama ini tuh Memang Saya punya prinsip dalam hidup Gue gak boleh nangis gitu ya Dan saya paling malu Kalau saya sampai nangis Boleh nangis Tapi jangan depan orang gitu Kalau sendirian boleh Tapi itu pun saya mengeraskan Untuk saya gak boleh nangis gitu Buat saya pantang keluar air mata Tapi nangisnya tuh udah Hancur di batin lah Ya dan hari itu Saya gak bisa bendung lagi air mata Langsung ngalir tuh deras Wah saya sampai kayak teriak gitu ya Yesus Yesus tolong saya Nah waktu itu kayak seperti saya Menantang sih Kalau kok bener-bener Tuhan Ubah hidup saya Saya bener-bener mau berubah Tapi saya capek selama ini Saya berubah dengan kekuatan saya Semakin saya mau berubah Itu saya seperti merasa Tenggelam dalam lumpur gitu loh Jadi semakin saya bergerak Mau naik mau berubah Saya semakin tenggelam Kayak udah lumpurnya tuh Udah disini Dan udah mau menutup hidung saya Saya sesek banget gitu Ya mungkin juga Kena faktor juga Secara keterikatan Kan saya juga Waktu sebelum tobat kan Empat bungkus rokok Suka ngeganja Minuman keras Gitu-gitu Narkotik Dugem Panjang malam Jadi juga udah Memang secara fisik itu Udah banyak yang rusak mungkin ya Dan saya suka Kalau lagi datang di pres juga Benturin kepala ke tembok Apalah Ngerusak diri Nyayat-nyayat tubuh Gitu-gitu kan Saya lewatin juga gitu Di dalam proses saya Stress Depresi gitu Nengak-nengak obat Bisa panadol 10 Dekolgin Ya Bilbeka Langsung ditumpah Timpah-timpah Memang namanya orang mau mati Gimana sih Ya Ya sampai akhirnya Saya lewatin semua proses itu Tapi Di balik layar Saya tau ya Tuhan tuh bekerja Gitu Semua tuh karena Kuasa doa saya Kembali lagi Karena kuasa doa Doa orang bener Bila dengan yakin Didoakan sangat besar kuasanya Dan saya percaya Mama saya tuh Gak main-main sama Tuhan Mama saya tuh Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Mama saya Mendedikasikan hidupnya Untuk Tuhan Dan Tuhan bela mama saya Gitu loh Dan Tuhan juga gak mau Saya mati sia-sia dong Yohana 10 ayat 10 Kan pencuri datang Hanya untuk mencuri Membunuh membinasakan Tapi aku datang Untuk memberikanmu hidup Dan hidup dalam kelimpahan Jadi saya sadar Tuhan tuh mau saya hidup Hari itu saya gak tau Ayat-ayat itu ya Tapi seperti Saya tuh yakin Tuhan tuh mau saya hidup Buktinya saya mau mati Gak mati-mati Dan disitulah Statement kedua Muncul di hati saya Karena aku punya rencana Atas hidupmu Aku mau pakai hidupmu Ya dari titik balik itu Saya ngalamin tuh Yang namanya Bertobat tuh Bener-bener kayak Radikal lah gitu Gak main-main lagi Ya setelah itu Saya langsung Tuhan suruh Apa kamu terbuka Orang tua kamu Semua dosa-dosa kamu Sampai kamu pernah di aborsi Kamu pernah Melakukan hal-hal yang Kamu lakukan selama Hidup kamu Yang kamu sembunyikan Jadi kan papa mama saya Taunya kan saya dengan pria itu Kan urusan kerja Dan sebagainya Kalau saya keluar kota Keluar negeri itu Hanya urusan kerja gitu ya Papa mama Papa mama saya gak tau Kalau saya ada hubungan gitu loh Punya feeling iya Tapi Mereka akhirnya ya Pembohongan saya tuh Berhasil lah selama ini Sampai saya Ceritakan semua Tidak ada tuh Tiga jam saya ingat Saya curhat sama orang tua saya Semuanya Itu yang namanya Saya tumpahkan semua disitu Sampai saya nangis Boleh dikatakan Kayak pelepasan lah ya Sama Mereka juga ya Kesalahan saya Kemarahan saya Kebencian saya Sampai saya ingat tuh Saya langsung Kayak baptis roh kudus Ngalamin saat itu Padahal tuh Waktu itu saya masih Terikat rokok Masih belum putusin pacar saya Nah tapi Nah saya yakin Sejak saya baptis roh kudus Saya kan bertobat Bener-bener Saya pengen ngelapasin semua Nah itu ada kekuatan Yang bener-bener Dari Tuhan gitu Yang memampukan saya Untuk saya Melepaskan diri Dari semua belenggu Ikatan dosa masa lalu Dan memang bener Kuasa Tuhan tuh Dasyat Saya kayak kadang-kadang Tuh kayak berjalan Di atas air loh Kok gue bisa ya Berubah gitu Tabiat yang Tanda kutip kayak macan ya Kalo ketemu orang Maunya nelen orang Gitu ya Mereka sendiri aja Kalo berantem Bisa gue lempar Pisau Bisa gue lempar Garpu Pengennya nyocokin aja tuh ya Kayaknya ketemu Ama pembantu juga Gue ludahin Gue jambak gitu Kasar dulu tuh Tapi kok Gak jarak Gak jarak Gak macam-macam Gak gue ntar Ya jadi gitu Jadi intinya Dalam Tuhan tuh Gak ada yang Mustahil gitu loh Kalo kita mau beseru Jadi nama Tuhan Yesus tuh Bener-bener berkuasa loh Powerful banget loh Bener-bener saya disitu ngeliat ya Waktu kita berseru Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan tuh mengenal hati kita Seringkali orang itu Meng-underestimate kita kan Dengan perbuatan-perbuatan saya dulu Ya saya juga ngeliat Orang mandeng saya sih sebelah mata Ya bahkan saya juga melihat Jadi saya udah sampah Udah najis Udah kotor Ya udah hina Ya mana ada laki-laki juga mau sama saya Ya udah layaknya lah Gue gak bahagia Udah seleknya lah Gue hancur Ya bagus gue gak mati tadi ya Jadi masih ada intimidasi-intimidasi itu Tapi kembali lagi ya Kalo kita hidup dalam kasih Tuhan Ya kasih Tuhan itu memampukan kita Ya pada waktu saya fokus Ke perbuatan saya Saya gak bisa lepas dari ikatan dosa saya Tapi waktu saya fokus Kepada perbuatan Yesus di kayu salib Jadi fokusnya itu Harus kembali kepada karya Tuhan Yesus di kayu salib Itu yang memampukan saya Untuk melepaskan semua Dari belenggu ikatan itu Ya dan kalo di luar sana Saya sering ngobrol Mereka banyak perempuan Yang udah kehilangan keperawanan Mereka kayaknya udah kehilangan Hancur segala-galanya Akhirnya mereka menyerahkan Diri mereka dengan berganti-ganti pria Karena udah ngeliat diri mereka hancur Saya pikir gak perlu begitu gitu loh Karena pesan di hari ini Saya mau sampaikan kepada Perempuan-perempuan muda Yang sudah gagal Ya mungkin dari kecil juga udah dilecehkan Seperti saya Kehilangan keperawanannya Dan mungkin sudah dimanfaatkan Banyak laki-laki Dan mungkin dia juga sudah Frustasi depresi Hari ini ada pengharapan Ya bukannya ketika saya Bertobat sungguh-sungguh Saya cari Tuhan Ya dua tahun kemudian Saya bertobat tahun 1995 Saya dipertemukan dengan Kak Doni Ya waktu itu kita akhirnya Bangun hubungan Tapi kita bangun hubungan Gak kayak saya dulu Kita bener-bener jaga peran nikah kita Dalam kekudusan Ya sampai kita menikah tahun 1999 Itu bener-bener di wedding kiss pertama Waktu dibuka cadar Dia kiss saya itu Bener-bener wedding kiss pertama Dan ternyata bisa kok pacaran Tanpa ciuman Ya anak muda kan bilang Mana mungkin pacaran tanpa ciuman Ternyata saya bisa Dari latar belakang Yang segitunya loh Ternyata dalam Tuhan tuh bisa Kenapa? Karena saya melihat Saya tuh sudah jadi ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Saya tuh kudus Tubuh saya tuh baik Allah Jadi gak boleh dipegang oleh sembarang pria Yang bukan suami saya Lo tuh buka tuh Persis kan? Persis Indencers Gitu Gitu Boleh dia punya pembantu tiga Pembantu tiga Ya hati yang ada ini Apa kita sih bukan ya Kaya Yes Kaya Kaya Kalau kita mungkin gak sempet mikir rusak begitu ya Wile Jadi akur kuatnya Akur-akan aja lufus Akur si Jadi sebenernya akar dosanya uang gitu Akar dosanya uang karena kehilangan sinjur bapak ya Karena gak ada duit Karena takut miskin Tapi itu bisa sesi selanjutnya Takut miskin Banyak perempuan hancur karena takut miskin emang Gue lagi juga miskin aja Emang keliatan mungkin Tapi thank you Cipair Thank you guys Andy Untuk berbagi perspektif dari perempuan ya Semoga bisa mengerti perempuan-perempuan ya Dari tadi sih kita gak ada salah ngomongan soal perempuan ya Lu sih gue juga gak ada harusnya Tapi kalau misalnya butuh konsultasi ya Jemaat Jemaat Raja Wali Church Itu bisa konsultasi ya Sama Cimeyer ya Karena Cimeyer kan psikolog ya Bisa namun Cimeyer dimana berarti di Instagram kali ya Bisa di Instagram Asal dia belum lagi gak di luar negeri ya Karena Cimeyer sering jalan-jalan Traveling around the world Kemarin makan Michelle in Star gitu Makan ban ya Aduh Jadi emang agak sibuk sih kalau kita saat ini ya Iya padahal Jadi kalau misalnya tertarik ya sama cerita-cerita kita hari ini Segitu apa adanya gereja kita Jadi kali aja lu tertarik bergabung sama kita Kita sih belum tertarik sama mereka ya Tapi kalau tertarik boleh dicoba Iya kan Ya udah gue gini lu aja Tapi terima kasih ya sudah nonton podcast kita sampai akhir Jangan lupa like share dan subscribe Sub indo by broth3rmax